Intro BTS lebih dari sekedar grup idola. Mereka memang mengguncang panggung dan bahkan dunia dengan performa mereka yang keren. Tapi dibalik itu mereka adalah tujuh orang bersaudara yang sangat dekat. Hingga mereka memiliki banyak momen yang dapat membuat hari-hari menyenangkan hanya dengan melihat mereka. Berikut adalah beberapa momen BTS yang menyenangkan dilansir dari Koreaboo. Yang pertama 26 kali anggota BTS mengintimidasi satu sama lain di kamera. Yang pertama adalah tarian seksi Jimin. J-Hope mengolok-olok Jimin dengan meniru gerakan tariannya dari Blood, Sweat, and Tears. Yang kedua melempar pasir ke Jungkook. Jin membuktikan bahwa usia tidak selalu berarti kedewasaan ketika dia melemparkan bola pasir ke Jungkook. Lalu menyalahkan operator kamera. Yang ketiga piala Jin. Jungkook terlalu asik menghadiahkan piala Jin ini. Yang keempat hackling tuan rumah. Jin dan Suga bergiliran untuk mengkritik keterampilan NC. Yang kelima kelompok itu bodoh. Selama pertandingan, jenius RM menghina kecerdasan anggota lain. Yang keenam, di mana Jimin? Ketika datang untuk mengintimidasi Jimin tentang tingginya, Jungkook tanpa henti. Faktanya, dia sangat menggoda Jimin. Sehingga para penggemar sering terkejut ketika mereka melihat Jimin secara langsung. Tingginya adalah 175 cm dan sama sekali tidak pendek. Yang ketujuh, tidak tidur untukmu. Tidak ada yang aman dari intimidasi, bahkan ketika mereka sedang tidur. Yang kedelapan, bermain kasar. Saat bermain, Jungkook mendorong Jimin sedikit lebih keras dari yang diperlukan. Yang kesembilan, memukul Jungkook. Di BTS, anggota yang lebih tua biasanya tidak menampar makni mereka karena ini sebabnya. Yang kesebeluh, membuang sepatu Jin. Di ISAC, anggota BTS berkompetisi dengan permainan yang disebut yang bisa melempar sepatu Jin paling jauh. Jin akhirnya tidak bisa menahan emosi dengan melepas sepatu lainnya, tapi V melemparkannya juga. Yang kesebelas, tangan kecil, hati besar. Selain tinggi badannya, anggota BTS suka menggoda Jimin tentang tangannya yang imut dan kecil dengan membandingkan tangannya dengan tangan mereka. Yang kedua belas, rekaman audisi Suga. Para anggota tidak akan pernah membiarkan Suga melupakan awal mula yang sederhana. Tiga belas, platforma Jimin yang bertelanjang dada. Jimin hampir mati karena malu ketika anggota bereaksi terhadap kinerja mama 2014-nya. Empat belas, menampar Suga. Suga, kemungkinan besar anggota yang paling tidak diganggu. Tidak ada yang mau menghadapi amarahnya, tetapi Jungkook mengambil resiko itu ketika dia menyerang Suga dengan tamparan yang memukul itu. Yang kelima belas, kamu jelek. Suga suka menjaga kebiadabannya singkat, manis, dan to the point. 16. Meniru nyanyian J-Hope Jimin mengolok-olok J-Hope dengan meniru bagian bernyanyi J-Hope di mama. Yang ke tujuh belas, meniru nyanyian Jungkook. Biasanya, anggota garis magne adalah mitra dalam kejahatan. Tetapi, kali ini V dan Jimin mengeroyok Jungkook. Jungkook berdiri dalam diam tertegun, merencanakan balas dendamnya. 18. Mengapa kepalamu begitu besar? Jimin mengambil pukulan verbal pada J-Hope sambil mengenakan kacamata hitam padanya. 19. Kamu tidak punya teman Yang ke dua puluh, RM adalah seorang teroris mode. Selama game pendeteksi kebohongan yang sama, Jungkook mengolok-olok selera mode RM. Dan ke dua puluh satu, kapan kamu menjadi sangat gemuk? V menghina Jimin sambil memberinya dukungan. 22. Kamu terlihat seperti kuda Yang ke dua puluh tiga, ya, kamu terlihat seperti kura-kura 24. Jimin yang tak terlihat Kadang-kadang anggota suka berpura-pura tidak bisa melihat Jimin karena kependekannya. Kali ini mereka mengambil langkah lebih jauh dengan mengabaikannya sepenuhnya. 26. Seluruh dunia menyeramkan Para anggota berani mengolok-olok penampilan raja visual ini. Raja tidak senang. Dan yang ke dua puluh enam, Jimin melempar Jungkook dengan bola pokeball. Yang ke dua, saling menyebutkan fakta member lain yang mengejutkan. Anggota BTS cukup membanggakan karena kerja tim dan selalu saling mendukung sebagai saudara. Tetapi, fakta lain adalah bahwa persaudaraan terkuat dari semua persaudaraan tidak dapat membantah apa yang nyata. Berikut adalah sepuluh kali anggota BTS saling menyampaikan kebenaran satu sama lain dan mungkin itu terlalu kejam. Yang pertama, tentang keterampilan bola basket. V mengatakan, Yang kedua, tentang J-Hope yang memiliki kualitas. J-Hope berkata, Tidakkah saya terlihat seperti pria yang sangat cik di kota saat ini? Lalu Jungkook menjawab, Tidak, kamu terlihat seperti pejalan kaki. Yang keempat, tentang Jin menjadi tua. Jin berkata, Ya ampun, mengapa Sandul terlihat begitu tua? Jimin menjawab, Karena dia adalah temanmu, Anda juga sudah tua. Yang kelima, tentang J-Hope spirit animal. J-Hope berkata, Tunggu, bagaimana cara menggambar kuda? Jungkook menjawab, Lihatlah cermin dan gambarkan apa yang Anda lihat. Yang keenam, tentang Suga yang tidak candid. Suga berkata, Ya ampun, ini diambil secara candid oleh J-Hope. Lalu J-Hope menimpal, Hmm, candid. Ya, saya mengambil karena Anda ingin saya mengambilnya. Yang ketujuh, tentang Jungkook versus bunga. J-Hope berkata, Jungkook dengan bunga yang indah, Saya hampir tidak tahu yang mana. Lalu Jin berkata, Ini bunga dan itu Jungkook. Yang kedelapan, Tentang logika dibalik handuk kering RM. RM berkata, Air akan mengering, Jadi mengapa repot-repot menyeka? Lalu Suga menjawab, Oh ya, ini tidak mengering, Jadi mengapa menghapus ya? Kalau begitu, kita semua mati. Jadi mengapa hidup? Yang kesembilan, tentang Tipe Ideal Jin. Saya suka wanita yang memiliki wajah anak anjing. Dan saya suka kepribadian yang memiliki aegyo seperti anak anjing. Saya sangat suka anjing, Jadi saya rasa itu sebabnya saya mendasarkan Tipe Ideal Anak Anjing. Lalu, BTS dengan papa menjawab, Kencan saja dengan Poodle, Kalian berdua akan terlihat hebat bersama. Yang kesepuluh, Tentang peluang hidup J-Hope. Jungkook berkata, Anda kemungkinan besar akan mati pertama di film horor. Anda tahu? J-Hope berkata, Bagaimana bisa? Lalu Jungkook menjawab, Karena Anda menjadi sangat dramatis tentang segala hal. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat video ini? Menurut kami, BTS memang seperti saudara yang tidak selalu membicarakan pekerjaan setiap saat, Tetapi juga bermain, Bertengkar, Saling mendukung, Bahkan saling menjaga, Hingga saling membuli satu sama lain. Dan itu akan menjadi momen yang sangat manis. Jadi bagaimana menurut kalian? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, Like, Share, Dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Poppers Indonesia. Sekian video kali ini, Sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax